Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan tutorial lagi yaitu bagaimana caranya untuk memasang custom recovery untuk Poco X3 NFC disini aku menggunakan custom recovery dari Orange Fox ya karena menurut saya yang paling stabil itu adalah custom recovery dari versi Orange Fox saya sudah mencoba custom recovery dari seperti mirip official namun itu menurut saya kurang stabil oke teman-teman langsung saja kita coba untuk install custom recovery nya untuk Poco X3 NFC nya ya sebelum kita lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tetap mendapatkan update video terbaru dari saya disini aku punya dua bahan yang pertama itu ada Orange Fox Surya ini kalian namakan terserah kalian yang penting kalian mudah mengetiknya nanti di CMD saya menamakan seperti ini dua bahan ini akan aku sertakan link nya di deskripsi video jadi kalian tinggal download dan kalian coba untuk installasinya langkah pertama kita coba extract file minimal ADB Facebook disini kita extract seperti ini oke jika sudah sekarang kita buka yang CMD here klik kanan lalu pilih run as administrator jika sudah seperti ini kita pindahkan HP kita ke dalam mode fastboot seperti biasa ya oke teman-teman setelah kita buka CMD nya sekarang kita masukkan Poco X3 NFC kita ke dalam mode fastboot sebelumnya kita matikan dulu handphone nya kita matikan sekarang juga sudah dimatikan kita masukkan Poco X3 NFC kita ke dalam mode fastboot dengan cara klik tombol power dan juga volume bawah seperti ini sama seperti proses mau unlock ya kita masukkan ke mode fastboot jika sudah dalam mode fastboot kita colokkan saja langsung ke komputer nah dia sudah panik ya dengan tanda akan berbunyi seperti itu sekarang kita kembali ke CMD nya oke teman-teman jika kita sudah memasukkan HP kita ke dalam mode fastboot sekarang kita kembali ke CMD nya langkah pertamanya itu kita ketikan disini adalah seperti ini ADB devices jika sudah seperti ini lalu kita enter list of device flash attached ini artinya telah terkaitkan atau telah tersambung lalu langkah kedua kita ketikan fastboot flash recovery lalu kita masukkan nama recovery nya seperti yang kita rename sebelumnya ya disini aku merename dengan kata-kata yaitu orange fox surya kalian boleh rename sesuka hati kalian yang penting kalian itu mudah mengetiknya orange fox surya.img perhatikan ya fastboot flash recovery orange fox surya.img lalu kita enter nah disini adalah proses instalasi custom recovery nya sedang berjalan oke seperti nya dia sudah selesai ya disini setelah susah ada dua ok dan juga finish telah selesai setelah itu kita masukkan HP kita ke dalam mode recovery dengan cara pencet tombol power dan volume atas ini kita close oke sekarang kita masukkan HP nya ke dalam mode recovery kita ingin memastikan bahwa recover nya itu sudah terinstall eh sebelumnya kita cabut dulu kabel USB nya dari komputer nah setelah itu kita lakukan dengan cara pencet volume atas dan juga power seperti ini ya jika sudah bergetar kurang lebih 2 detik dari bergetar kita lepaskan dan dia otomatis akan masuk ke custom recovery nya nah ini dia sudah masuk ke custom recovery nya ya yaitu orange fox recovery jadi disini kita bisa instalasi apa saja yang sudah yang kita mau sekarang kita coba matikan terlebih dahulu kita reboot to system ya kita buktikan apakah TWRP ini atau custom recovery ini sudah permanent atau belum kita reboot system disini kita tunggu menyala ya ya ini sudah menyala sekarang kita coba untuk masuk ke mode recovery nya jika dia masih bisa masuk ke dalam mode recovery menurut saya kemungkinan kemungkinan besar recovery nya itu sudah permanen sekarang kita coba masuk ke mode recovery nya lagi jadi kita ingin memastikan bahwa recovery nya itu sudah terpasang secara permanen ya oke teman-teman sepertinya ini sudah terinstall ya custom recovery orange fox nya ya dan ini menurut saya sudah permanen selanjutnya The weekend video bagaimana cara menginstalasi custom recovery orange fox pada POCO S3 NFC jika kalian suka dengan videonya berikan tombol like jika kalian ingin memberikan kritik dan saran tulis di kolom komentar di bawah jika kalian merasa tutorial ini sangat bermanfaat kalian bisa share kemana pun yang kalian suka jika saya punya kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa klik tombol subscribe nya lalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tetap mendapatkan update update video terbaru dari saya terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati